Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan itu sendiri. Tuhan yang unik, delapan. Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu, dua. Makanan dan Minuman Sehari-Hari Yang Tuhan Persiapkan Bagi Umat Manusia Kita baru saja membahas tentang suatu bagian dari lingkungan secara umum, yakni kondisi-kondisi yang penting bagi kelangsungan hidup manusia yang Tuhan persiapkan bagi umat manusia sejak Dia menciptakan dunia. Kita baru membahas tentang lima hal, dan kelima hal ini adalah lingkungan secara umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal yang berhubungan erat dengan hidup manusia secara jasmani. Hal ini adalah keadaan penting yang lebih berhubungan serta sejalan dengan kehidupan jasmani seorang manusia. Hal ini adalah makanan. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya dalam suatu lingkungan hidup yang cocok. Setelah itu, manusia membutuhkan makanan dan air. Manusia memiliki kebutuhan. Maka Tuhan melakukan persiapan-persiapan bagi manusia. Oleh karena itu, setiap langkah dalam pekerjaan Tuhan dan setiap hal yang Dia perbuat bukan sekadar perkataan kosong, namun benar-benar dilakukan. Apakah makanan merupakan sesuatu yang manusia tidak dapat hidup tanpanya dalam kehidupan sehari-hari mereka? Apakah makanan lebih penting daripada udara? Keduanya sama penting. Keduanya kondisi dan hal-hal yang penting bagi keselamatan manusia dan memelihara kelangsungan hidup manusia. Apakah udara lebih penting? Atau apakah air yang lebih penting? Apakah suhu udara lebih penting? Ataukah makanan yang lebih penting? Semuanya penting. Orang tidak bisa memilih karena mereka tidak bisa tanpa salah satunya. Ini adalah masalah sesungguhnya. Bukan sesuatu yang dapat engkau pilih. Engkau tidak tahu, namun Tuhan tahu. Saat engkau melihat makanan, engkau akan merasa, aku tidak bisa tanpa makanan. Akan tetapi, jika engkau ditempatkan di sana tepat setelah engkau diciptakan, akankah engkau tahu bahwa engkau butuh makanan? Engkau tidak akan tahu, namun Tuhan tahu. Hanya ketika engkau lapar dan melihat ada buah-buahan di pohon dan biji-bijian di tanah bagimu untuk dimakan, barulah engkau sadar, engkau butuh makanan. Ketika engkau haus, engkau melihat ada mata air di hadapanmu. Dan hanya ketika engkau meminum air itu, barulah engkau sadar bahwa engkau memerlukannya. Air dipersiapkan bagi manusia oleh Tuhan. Sedangkan soal makanan, tidak masalah jika engkau makan tiga kali sehari, dua kali sehari, atau bahkan lebih daripada itu. Pendeknya, makanan adalah suatu hal yang manusia tidak dapat hidup tanpanya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Makanan adalah salah satu hal yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup normal tubuh manusia. Jadi, dari manakah makanan terutama berasal? Pertama, makanan berasal dari tanah. Tanah dipersiapkan oleh Tuhan bagi umat manusia. Tanah cocok untuk kelangsungan hidup berbagai tanaman, bukan hanya untuk pepohonan atau rumput. Tuhan menyiapkan benih dari segala macam biji-bijian dan benih dari bermacam-macam makanan lainnya bagi umat manusia. Dan dia memberi kepada manusia tanah dan lahan yang cocok untuk ditabur. Dan dengan hal-hal ini, manusia memperoleh makanan. Ada macam-macam makanan apa saja? Engkau semua tentunya tahu jelas mengenai hal ini, bukan? Pertama, ada berbagai jenis biji-bijian. Apa saja kah yang termasuk biji-bijian? Gandum, jowawut, milet putih, padi, yang ada kulitnya. Tanaman sereal juga dibagi menjadi banyak jenis yang berbeda. Ada banyak jenis tanaman sereal dari daerah selatan hingga utara, seperti jelai, gandum, oat, dan soba. Spesies-spesies yang berbeda cocok ditanam di daerah-daerah berbeda. Juga, ada beraneka ragam jenis beras. Daerah selatan memiliki varietas berasnya sendiri, yang lebih panjang dan cocok untuk orang dari selatan karena tidak terlalu lengket. Karena iklim di selatan lebih panas, mereka harus makan varietas beras seperti beras indika. Beras itu tidak boleh terlalu lengket atau mereka tidak akan dapat memakannya dan mereka akan kehilangan nafsu makan. Beras yang dimakan oleh orang di utara lebih lengket. Karena daerah utara selalu lebih dingin, mereka harus makan beras yang lebih lengket. Di samping itu, ada berbagai jenis kacang-kacangan. Tanaman ini tumbuh di atas tanah. Ada juga jenis yang tumbuh di bawah tanah, seperti kentang, ubi, talas, dan banyak lagi. Kentang tumbuh di daerah utara. Kualitas kentang di daerah utara sangat bagus. Ketika tidak ada biji-bijian untuk dimakan, kentang dapat menjadi makanan pokok mereka supaya mereka dapat makan tiga kali sehari. Kentang juga dapat menjadi persediaan makanan. Ubi tidak sebaik kentang dalam hal kualitas, namun masih dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok untuk mempertahankan agar mereka makan tiga kali sehari. Saat biji-bijian belum tersedia, orang dapat memanfaatkan ubi untuk mengisi perut mereka. Talas yang sering dimakan orang di daerah selatan dapat dimanfaatkan dengan cara yang sama dan dapat juga dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Ada beraneka ragam biji-bijian, suatu kebutuhan bagi makanan dan minuman sehari-hari manusia. Orang memanfaatkan berbagai jenis biji-bijian untuk membuat mie, bakpau, nasi, dan bihun. Tuhan telah menganugerahkan berbagai jenis biji-bijian ini bagi umat manusia dengan berlimpah. Mengapa ada begitu banyak varietas? Maksud Tuhan dapat ditemukan di dalam hal itu. Di satu pihak, hal itu untuk menyesuaikan dengan jenis tanah dan iklim yang berbeda-beda di utara, selatan, timur, dan barat. Di lain pihak, beraneka ragam bagian dan kandungan biji-bijian ini sesuai dengan beraneka ragam bagian dan kandungan tubuh manusia. Manusia hanya dapat mempertahankan berbagai nutrisi dan bagian yang dibutuhkan tubuh mereka dengan memakan biji-bijian ini. Meskipun makanan daerah utara dan selatan berbeda, namun makanan-makanan tersebut memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Makanan-makanan ini semuanya dapat memenuhi kebutuhan normal tubuh manusia dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup tubuh manusia normal. Jadi, alasan mengapa spesies yang dihasilkan di berbagai daerah sangat beragam adalah karena tubuh manusia membutuhkan apa yang disediakan oleh makanan-makanan semacam itu. Tubuh manusia butuh apa yang disediakan oleh beraneka ragam makanan yang tumbuh dari tanah untuk mempertahankan kelangsungan hidup tubuh manusia normal dan mencapai hidup manusia normal. Singkatnya, Tuhan sangat penuh perhatian kepada umat manusia. Berbagai jenis makanan yang Tuhan anugerahkan bagi manusia tidak membosankan. Ada begitu beragam. Jika orang mau makan sereal, mereka dapat makan sereal. Beberapa orang tidak suka makan mie. Mereka ingin makan nasi. Maka mereka bisa makan nasi. Ada beraneka ragam Ini adalah gagasan asli yang Tuhan pikirkan saat dia menganugerahkan makanan bagi umat manusia. Tubuh manusia tidak bisa tanpa hal-hal ini. Bukankah ini kenyataannya? Umat manusia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah nyata ini. Namun Tuhan telah mempersiapkan dan memikirkannya. Tuhan telah mempersiapkan banyak hal bagi umat manusia sejak lama. Tuhan telah memberi lebih banyak dari sekedar hal-hal ini kepada umat manusia. Ada juga sayur-sayuran. Ketika engkau makan nasi, jika hanya nasi yang engkau makan, engkau mungkin akan kekurangan nutrisi. Jika engkau lalu menumis sedikit masakan sederhana atau mengaduk salad untuk dimakan dengan nasi itu, maka vitamin yang terkandung dalam sayur-sayuran tersebut dan berbagai jejak elemen dan nutrisi lain akan mampu memenuhi kebutuhan tubuh manusia secara normal. Bila orang tidak makan makanan utama, mereka juga bisa makan dan buah-buahan, bukan? Terkadang saat orang butuh lebih banyak cairan atau nutrisi lain atau rasa lain, ada sayur-sayuran dan buah-buahan juga untuk memenuhinya. Seperti tanah dan iklim di utara, selatan, timur, dan barat yang berbeda-beda, di sana juga jenis sayur-sayuran dan buah-buahannya berbeda-beda. Karena iklim di daerah selatan terlalu panas, mayoritas buah-buahan dan sayur-sayuran di sana jenisnya untuk mendinginkan yang dapat menyeimbangkan dingin dan panas dalam tubuh manusia saat mereka memakannya. Sebaliknya, ada lebih sedikit jenis sayur-sayuran dan buah-buahan di daerah utara, namun tetap cukup untuk dinikmati orang-orang daerah utara. Akan tetapi, karena perkembangan masyarakat selama tahun-tahun terakhir ini, karena apa yang disebut-sebut sebagai kemajuan sosial, juga kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang menghubungkan utara dan selatan dan timur dan barat, orang-orang di daerah utara juga dapat makan beberapa buah-buahan, kehasan lokal atau sayur-sayuran dari daerah selatan, bahkan di sepanjang tahun. Dengan demikian, meskipun orang mampu memuaskan nafsu makan dan keinginan material mereka, tubuh mereka tanpa disadari menjadi sasaran berbagai tingkat bahaya. Hal ini karena diantara makanan yang Tuhan persiapkan bagi umat manusia, ada makanan dan buah-buahan serta sayur-sayuran yang cocok bagi orang di daerah selatan. Sama juga ada makanan dan buah-buahan serta sayur-sayuran yang cocok untuk orang di daerah utara. Artinya, jika engkau lahir di daerah selatan, memakan makanan dari selatan sangat cocok untukmu. Tuhan mempersiapkan makanan dan buah-buahan serta sayur-sayuran ini karena daerah selatan punya iklim khusus. Daerah utara memiliki makanan yang diperlukan oleh tubuh orang dari daerah utara. Namun, karena orang punya nafsu rakus, tanpa sadar mereka telah tersapu dalam gelombang pasang kemajuan kemasyarakatan yang membuat mereka tanpa sadar melanggar hukum-hukum semacam itu. Meskipun orang merasa hidup mereka sekarang lebih baik, kemajuan kemasyarakatan seperti ini membawa bahaya tersembunyi bagi tubuh lebih banyak orang. Ini bukanlah hal yang ingin dilihat Tuhan dan bukan maksud awal Tuhan ketika Dia membawa segala sesuatu dan makanan, buah-buahan serta sayur-sayuran ini bagi umat manusia. Hal ini disebabkan oleh umat manusia yang melanggar hukum-hukum yang telah Tuhan tetapkan. Di samping itu, apa yang Tuhan anugerahkan bagi umat manusia itu kaya dan berlimpah dengan setiap tempat memiliki kehasan lokalnya sendiri. Contohnya, beberapa tempat kaya dengan kurma merah, tempat lain kaya akan buah kenari, dan yang lainnya kaya akan kacang-kacangan atau berbagai jenis kacang lainnya. Semua hal ini memenuhi nutrisi yang diperlukan tubuh manusia. Namun Tuhan menyediakan bagi umat manusia hal-hal yang sesuai dengan musim dan waktu dan juga menganugerahkan jumlah yang tepat di waktu yang tepat. Umat manusia mendambakan kenikmatan jasmani dan rakus. Menjadikannya mudah untuk melanggar dan merusak hukum normal pertumbuhan manusia dari saat dia menciptakan manusia. Mari kita ambil buah ceri sebagai contoh. Buah ceri menjadi matang sekitar bulan Juni. Dalam keadaan normal, buah ceri akan habis sebelum bulan Agustus. Buah ceri hanya segar selama dua bulan. Namun lewat metode ilmiah, orang sekarang mampu mempertahankannya hingga dua belas bulan. bahkan sampai musim buah ceri berikutnya. Ini artinya ada buah ceri di sepanjang tahun. Apakah fenomena ini normal? Tidak. Lalu kapan musim terbaik untuk memakan buah ceri? Periode dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Di luar batas ini entah seberapa segar engkau menjaganya, rasanya tidak sama. Juga bukan yang dibutuhkan tubuh manusia. Begitu tanggal kadar luarsanya sudah lewat, entah bahan kimia apapun yang engkau pakai, engkau tidak akan mampu mendapatkannya seperti bila buah itu tumbuh secara alami. Ditambah lagi, bahaya yang dibawa bahan kimia itu kepada manusia merupakan sesuatu yang tidak seorang pun dapat menghilangkannya atau mengubahnya. Jadi apa yang dihasilkan ekonomi pasar sekarang ini bagi manusia? Kehidupan manusia kelihatannya lebih baik. Transportasi dalam semua arah telah menjadi sangat nyaman. Dan orang dapat memakan segala jenis buah-buahan di empat musim kapanpun. Orang di daerah utara bisa sering makan pisang dan makanan apapun kehasan lokal atau buah-buahan dari daerah selatan. Namun ini bukan hidup yang Tuhan kehendaki bagi umat manusia. Jenis ekonomi pasar seperti ini membawa manfaat-manfaat bagi hidup manusia. Namun juga dapat membawa bahaya. Karena kelimpahan di pasaran banyak orang makan apa saja. Mereka makan tanpa berpikir. Hal ini melanggar hukum alam dan berbahaya untuk kesehatan mereka. Maka ekonomi pasar tidak dapat menghasilkan kebahagiaan sejati bagi manusia. Mengerti bukan? Lihatlah bukankah buah anggur dijual di semua musim sepanjang tahun di pasar? Buah anggur sebenarnya hanya akan tetap segar sebentar saja setelah dipetik. Jika engkau menyimpannya hingga bulan Juni berikutnya, masih dapatkah dinamakan anggur? Dapatkah engkau menyebutnya sampah? Buah itu bukan hanya tidak lagi memiliki komposisi asli buah anggur. Akan tetapi juga sudah mengandung lebih banyak zat kimia di dalamnya. Setelah setahun, buah itu bukan hanya tidak segar lagi, nutrisinya pun sudah lama hilang. Ketika orang makan buah anggur, mereka merasa begitu bahagia. apakah kita akan dapat makan buah anggur selama musim ini 30 tahun lalu? Engkau tidak dapat memakannya, meskipun engkau ingin. Betapa hebatnya hidup sekarang? Apakah ini kebahagiaan sesungguhnya? Jika engkau tertarik, engkau dapat mempelajari tentang buah anggur yang diawetkan dengan bahan kimia. Dan lihatlah apa komposisinya dan apakah komposisi ini dapat membawa manfaat bagi manusia. Pada zaman hukum Taurat, ketika orang Israel sedang di jalan setelah meninggalkan Mesir, Tuhan memberi mereka burung puyuh dan mana. Apakah Tuhan mengizinkan orang untuk mengawetkannya? Beberapa orang di antara mereka berpikiran sempit dan takut bahwa besok tidak akan ada lagi? Maka mereka menyisihkan sebagian untuk nanti. Lalu apa yang terjadi? Besoknya itu sudah busuk. Tuhan tidak membiarkan mereka menyimpan sedikitpun sebagai cadangan karena Tuhan telah melakukan persiapan yang memastikan mereka tidak akan kelaparan. Umat manusia tidak memiliki keyakinan itu, juga tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Mereka selalu menyisihkan untuk nanti dan tidak pernah mampu memahami segala pemeliharaan dan pemikiran dibalik apa yang Tuhan persiapkan bagi umat manusia. Mereka selalu tidak mampu untuk merasakannya, selalu curiga terhadap Tuhan, selalu berpikir tindakan Tuhan tidak dapat diandalkan. Siapa yang tahu apakah Tuhan akan memberikannya bagi umat manusia atau kapankah dia akan memberikannya. Jika aku sangat lapar dan Tuhan tidak memberikannya, lalu bukankah aku akan kelaparan? Bukankah aku akan kekurangan nutrisi? Lihatlah betapa sangat kecil keyakinan manusia. Biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-mayur, dan segala jenis kacang-kacangan adalah makanan vegetarian. Meskipun makanan vegetarian, makanan tersebut memiliki nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Namun, Tuhan tidak berkata, memberikan hal ini bagi umat manusia sudah cukup. Manusia hanya dapat memakan semua makanan ini. Tuhan tidak berhenti di sini, dan malah mempersiapkan hal-hal yang rasanya bahkan lebih enak bagi umat manusia. Apakah hal-hal itu? Yaitu berbagai jenis daging dan ikan yang kebanyakan dari antaramu bisa melihat dan memakannya. Ada begitu banyak jenis daging dan ikan yang telah Tuhan persiapkan bagi manusia. Semua ikan hidup di air. Tekstur dagingnya berbeda dengan daging yang ada di darat dan menyediakan nutrisi yang berbeda bagi umat manusia. Sifat ikan juga dapat menyesuaikan dingin dan panas dalam tubuh manusia. Jadi sangat bermanfaat bagi umat manusia. Akan tetapi apa yang terasa enak tidak dapat dinikmati terlalu berlebihan. Masih perkataan sama Tuhan menganugerahkan kepada umat manusia jumlah yang tepat di waktu yang tepat sehingga orang dapat menikmati hal-hal ini secara normal dan dengan selayaknya sesuai dengan musim dan waktunya. Apa sajakah yang termasuk unggas? Ayam, burung puyuh, burung darah, dan sebagainya. Banyak orang juga makan bebek dan angsa. Meskipun Tuhan menyiapkan jenis-jenis daging ini, Dia membuat persyaratan tertentu bagi umat pilihannya dan memberi batas-batas tertentu mengenai makanan mereka selama zaman hukum Taurat. Sekarang, kisaran ini berdasarkan selera individu dan pemahaman perorangan. Berbagai jenis daging ini menyediakan nutrisi berbeda bagi tubuh manusia yang dapat mengembalikan protein dan zat besi, memperkaya darah, menguatkan otot dan tulang, dan menyediakan lebih banyak energi. Entah metode apapun yang digunakan orang untuk memasak dan memakannya, pendeknya, hal-hal ini di satu sisi dapat menolong orang meningkatkan cita rasa dan nafsu makan, dan di sisi lain dapat memuaskan perut mereka. Hal yang paling penting adalah bahwa makanan itu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh manusia. Inilah pertimbangan-pertimbangan yang Tuhan miliki ketika Dia mempersiapkan makanan bagi umat manusia. Ada makanan vegetarian juga daging. Bukankah itu kaya dan berlimpah? Namun manusia harus mengerti apa maksud awal Tuhan ketika Dia mempersiapkan semua makanan bagi umat manusia. Apakah untuk membiarkan manusia menikmati makanan materi ini secara rakus? Bagaimana jika manusia memanjakan diri dalam kepuasan materi ini? Tidakkah mereka menjadi berlebihan nutrisi? Bukankah nutrisi yang berlebihan membawa segala macam penyakit bagi tubuh manusia? Ya. Karena itulah Tuhan membagi jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dan mengizinkan orang menikmati makanan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan musim. Contohnya setelah melewati musim panas yang sangat panas orang akan menumpuk cukup banyak panas kekeringan yang membawa penyakit dan kelembaban dalam tubuh mereka. Ketika musim gugur tiba bermacam-macam buah-buahan akan matang dan saat orang makan buah-buahan kelembabannya akan hilang. Pada waktu yang sama ternak dan domba akan tumbuh sehat supaya manusia dapat makan daging sebagai makanan bergizi. Setelah makan berbagai jenis daging, tubuh manusia akan memiliki tenaga dan panas untuk membantu mereka menahan dinginnya musim dingin. Hasilnya, mereka akan mampu melewati musim dingin dengan tenang. Kapan waktunya menyiapkan hal apa bagi manusia dan kapan waktunya mengizinkan hal-hal tumbuh, berbuah, dan matang. Semua hal ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan dengan sangat teliti. Ini adalah topik tentang bagaimana Tuhan menyiapkan makanan yang penting bagi kehidupan harian manusia. Selain semua jenis makanan, Tuhan juga menyediakan sumber-sumber air bagi umat manusia. Manusia harus minum air setelah makan. Apa makan buah saja cukup? Manusia tidak akan mampu bertahan hanya dengan makan buah dan di samping itu tidak ada buah di beberapa musim. Jadi bagaimana masalah air umat manusia dapat diselesaikan? Dengan Tuhan mempersiapkan banyak sumber-sumber air di atas dan di bawah tanah termasuk danau-danau, sungai-sungai, dan banyak mata air. Sumber-sumber air ini dapat diminum dalam keadaan saat tidak ada kontaminasi apapun atau proses manusia atau kerusakan. Itu artinya dalam hal sumber-sumber makanan untuk hidup tubuh fisik manusia, Tuhan telah membuat persiapan-persiapan yang sangat tepat, sangat akurat, dan sangat sesuai, sehingga hidup manusia kaya dan berlimpah dan tidak kekurangan apapun. Ini adalah hal yang dapat orang rasakan dan lihat. lagipula diantara segala sesuatu, Tuhan menciptakan beberapa tanaman, hewan, dan berbagai tanaman obat yang secara khusus dimaksudkan untuk menyembuhkan atau merawat penyakit dalam tubuh manusia. Contohnya, apa yang engkau lakukan jika engkau terluka bakar atau tanpa sengaja tersiram air panas? Dapatkah engkau membasuhnya dengan air? Dapatkah engkau mencari secari kain di suatu tempat dan membungkusnya? Bila demikian, lukanya akan bernanah atau menjadi infeksi. Contohnya, jika engkau menderita demam, terkenal flu, menderita luka karena pekerjaan fisik, sakit perut karena salah makan, atau menderita penyakit tertentu karena kebiasaan hidup atau masalah emosional seperti penyakit pembuluh darah, kondisi psikologi, atau penyakit-penyakit organ dalam, ada tanaman-tanaman yang sesuai untuk menyembuhkan semua penyakit ini. Ada tanaman untuk memperbaiki peredaran darah untuk mengatasi penyumbatan, menghilangkan rasa sakit, menghentikan pendarahan, memberikan anestesi, membantu orang memulihkan kulit normal, menghilangkan darah mampat dalam tubuh, dan menghilangkan racun-racun dari tubuh. Pendeknya, semua itu dapat dimanfaatkan dalam hidup sehari-hari. Tanaman-tanaman itu bermanfaat bagi manusia dan telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk tubuh manusia jika diperlukan. Tuhan mengizinkan manusia untuk menemukan beberapa dari tanaman tersebut secara tidak sengaja. Sementara beberapa tanaman lainnya ditemukan oleh orang-orang yang Tuhan pilih untuk menemukannya atau sebagai hasil dari fenomena khusus yang dirancangkannya. Setelah penemuan tanaman-tanaman tersebut, umat manusia akan menurunkannya dan kemudian banyak orang akan tahu mengenai hal ini. Dengan demikian ciptaan Tuhan atas tanaman-tanaman ini memiliki nilai dan makna. Pendeknya semua hal ini berasal dari Tuhan dan dipersiapkan dan ditanam saat dia menciptakan suatu lingkungan hidup bagi umat manusia. Semua ini sangat penting. Apakah pertimbangan Tuhan dipikirkan secara lebih baik daripada pertimbangan manusia? Ketika engkau melihat segala yang telah Tuhan lakukan, apakah engkau mampu merasakan sisi praktis dari Tuhan? Tuhan bekerja secara rahasia. Ketika manusia belum ada di bumi, sebelum bersentuhan dengan umat manusia ini, Tuhan telah menciptakan semua ini. Semua yang dia lakukan adalah demi umat manusia, demi kelangsungan hidup mereka. Dan dengan pertimbangan keberadaan umat manusia, sehingga manusia dapat hidup dengan bahagia di dunia materi yang kaya dan berlimpah ini yang Tuhan persiapkan untuk mereka. Tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Umat manusia terus berkembang biak dan bertahan di lingkungan seperti itu. berkembang